Sejumlah jalan bebas sambatan terendam banjir hari ini. Sementara para pengendara roda 2 yang takut kendaraannya mogok saat melintasi banjir, nekat memasuki tol Podomoro, Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga bersih tegang dengan petugas. Sejumlah pengendara roda 2 nekat memasuki tol Podomoro, Kelapa Gading, Jakarta Utara Rabu Siang. Meski sempat dihadang, para pengendara ini nekat masuk jalur tol karena jalan dari arah Kelapa Gading menuju Cempaka Putih tergenang air hingga setengah meter. Demi menghadang pengendara, petugas tol menutup gerbang dengan dua mobil operasional. Akibatnya sempat terjadi ketegangan antara petugas dan para pengendara. Dari arah ke Senen, karena sudah muter, karena kita sudah tidak bisa lagi karena banjir motor kan kelelop. Ya, alternatifnya kan harusnya kan bisa lewat tol, dari tahun kemarin juga bisa lewat tol. Alternatifnya gitu, gitu loh. Dan ini pas mau masuk gimana? Kita tadi jahan sama kepolisian, nggak boleh. Setelah mengalami kemacetan panjang dari arah Tanjung Priok menuju Cempaka Putih, akhirnya petugas memperbolehkan para pengendara roda 2 untuk memasuki tol. Para pengendara yang memasuki tol ini hanya boleh sampai pintu keluar tol Cempaka Putih. Tidak hanya kelapa gading, air dengan ketinggian hingga 80 cm yang mengendangi ruas jalan TB Sima Tupang, Jakarta Selatan, membuat sejumlah kendaraan roda 2 memilih masuk ke dalam tol. Tergenangnya ruas jalan disebabkan meluapnya aliran kali ragunan. Sementara itu, ruas tol Jor, Serpong, arah Jakarta, tepatnya di kilometer 8, terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Air diketahui mulai mengendangi ruas tol Jor, Serpong, Jakarta sejak pukul 8 pagi tadi. Akibatnya banyak pengendara yang terjebak dalam kemacetan panjang. Diduga penyebab banjir ini adalah akibat hujan yang terus-menerus turun sejak malam hari dan membuat saluran air yang berada di dekat tol tidak mampu menampung debit air hingga air masuk ke dalam jalur tol. Banjir juga merendam tol Jagorawi dekat pintu keluar cawang Rabu Pagi. Banjir terjadi akibat luapan sungai. Sejumlah petugas terlihat tengah membantu mengarahkan kendaraan serta memeriksa arus sungai. Kendaraan yang melaju pun terpaksa memperlambat kecepatan. Beruntung hari ini merupakan hari libur sehingga tidak banyak kendaraan melintas sehingga tidak terjadi kemacetan panjang. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!